Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di tialopa channel kali ini kita akan membahas 20 soal direct sesuai frt u ya teman-teman insyaallah paham oke langsung saja ya kita nomor satu saya menjelaskannya agak cepat karena ada 20 soal ya jadi banyak nomor 21 itu kira-kira direct apa ini teman-teman ya 17 dengan 17 itu 0 17 dengan 16 itu 1 16 dan 14 min 2 14 dengan 11 min 3 11 dengan 7 min 4 berarti 7 ini min 5 ya teman-teman ini dia keterangannya oke jadi jawabannya adalah C perlu diingat ya teman-teman untuk mengerjakan direct ini kita harus bisa peka terhadap soal jadi kita harus bisa cepat melihat angka yang unik disini ya teman-teman nah kalau untuk nomor 2 ini kira-kira direct apa teman-teman nah ini yang unik yang mana coba coba ya kita lihat 2 tambah 3 sama dengan 5 5 tambah 8 13 13 tambah 21 berarti 34 nah ini namanya direct Fibonacci Fibonacci nah direct Fibonacci ini sering juga keluar ya polanya jadi jawabannya apa teman-teman A ya perlu diingat sekali lagi semakin kita sering latihan soal maka semakin peka kita untuk melihat direct-direct yang istimewa ataupun angka-angka yang istimewa nah seperti ini yang nomor 3 ini kan dia banyak ini teman-teman maksudnya jumlahnya banyak nih 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya ya biasanya kalau dia panjang seperti ini dia di langkah teman-teman di langkah 2 di langkah 3 di langkah 4 nah seperti itu coba kita lihat di langkah 2 dulu ya 2 sama 3 plus 1 3 sama 6 plus 3 3 sama 6 sama 11 plus 5 berarti ini plusnya bilangan ganjil ya teman-teman nah berarti 18 ini plus berapa teman-teman plus 9 ya jadi 27 ini dia keterangannya ya seperti ini plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan ini juga plus bilangan 6 jadi 23 dan 27 kita bungkus yang mana teman-teman C ya ingat biasanya kalau dia panjang biasanya dia di langkah ya teman-teman nomor 4 nomor 4 itu apa yang istimewa teman-teman ini istimewa termasuk kenapa coba kita lihat 1 dikali 1 itu 1 4 dikali 2 dikali 2 itu 4 ya 3 dikali 3 9 4 kali 2 16 dan seterusnya berarti 5 kali 5 2 5 6 dikali 6 itu 3 6 7 kali 7 4 9 berarti 3 6 dan 4 9 yang mana teman-teman A ya oke lanjut nomor 5 nah nomor 5 ini agak pusing ya teman-teman melihatnya gimana ini ini kan sedikit kalau dia sedikit dia tidak mungkin di langkah biasanya dia seperti ini teman-teman nah langsung saja 1 sama dengan 2 berarti 1 ditambah 1 2 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 nah ketemu dong polanya kalau seperti itu berarti plus 1 min 2 plus 3 min 4 plus 5 plus 5 berapa teman-teman 4 berarti D oke coba kita lihat lagi ya nah ini banyak teman-teman gimana nih polanya polanya seperti ini ya jadi tips dan triknya ini ada kenali pola pada suku-sukunya barisan ini termasuk dalam barisan fibonacci nah fibonacci seperti yang nomor 2 tadi ya jadi 3 tambah 7 10 7 tambah 10 17 berarti 17 tambah 27 44 ya 27 tambah 44 71 berarti 44 dan 71 D intinya di soal darat ini jika kita sudah biasa maka akan mudah mengerjakannya kita bisa ala terbiasa ya teman-teman oke ini nomor 7 apa teman-teman sudah bisa jawab ya nah ini dia ini kan agak banyak nih di langkah ya 0 sama 1 sama 4 sama 9 ini polanya ya plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 berarti jawabannya E bisa ya teman-teman nomor 8 nomor 8 nomor 8 ini apa teman-teman kita lihat jawabannya ya ini konsep darat angka sama seperti yang tadi 1 dikali 1 dikali 1 1 2 dikali 2 4 3 dikali 3 2 7 4 kali 4 256 5 kali 5 kali 5 lagi ini bilangan berpangkat ya teman-teman bisa dipahami ya 3 1 2 5 kita bungkus 3 1 2 5 berarti C ya ini bukan E tapi C ya teman-teman lanjut nomor 9 nomor 9 ini jawabannya apa teman-teman kira-kira ini kan angkanya banyak berarti kita langkah saja kita coba kita langkah ya 1 sama 4 itu 3 4 dengan 7 itu 3 lagi 7 dengan 10 ditambah 3 lagi berarti kita langkah lagi 10 tambah 3 13 cari 13 berarti B sama E apa teman-teman jadi 10 dan 13 ya yang kedua ini tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti E ya kita bungkus sekarang nomor 10 nomor 10 itu kira-kira apa teman-teman ini kan sedikit nih berarti jangan kita langkah 1 dengan 1 itu 1 1 dengan 2 setengah itu 1 setengah 2 setengah sama 5 berarti berapa? ya bingung ya kita lihat jawabannya 0 1 dengan 1 itu 0 ya 1 dengan 2 setengah 1 setengah 2 setengah dengan 5 setengah 3 5 setengah tambah 10 4 setengah berarti ditambah 6 oke 16 berarti jawabannya B sekarang nomor 11 ya nomor 11 jawabannya apa teman-teman? coba ini kan sedikit nih angkanya berarti tidak kita langkah 110 dengan 105 dikurangi 5 105 dengan 95 dikurangi 10 95 dengan 80 dikurangi 15 berarti dia kelipatannya 80 itu dikurangi 20 20 dikurangi 60 dikurangi 25 jadi 60 dan 35 kita bungkus lagi ya teman-teman kita lihat nomor 12 nomor 12 ini apa teman-teman? ini kan angkanya agak agak banyak ini jadi kita langkah kalau dia agak banyak kita langkah saja 3 dengan 5 plus 2 5 dengan 8 plus 3 8 dengan 12 plus 4 12 ini berarti plus 5 17 ini ada 3 A C dan E yang 17 12 sekarang 3 dengan 3 3 3 lagi berarti 3 lagi 3 dan 17 E nah ini polanya ya bisa dibaca sendiri kalau kurang paham ya oh ini ini bukan untuk nomor 12 teman-teman maaf ini untuk nomor 13 ya yang ini jadi pakai cara saya tadi jadi port directnya dia ditambah 2 jadi 3 tambah 2 tambah 3 ya tambah 4 ini tambah 5 ini tambah 3 3 lagi 3 lagi dan 3 lagi jawabnya E ya teman-teman bukan D bukan eh maksudnya jawabnya iya E ya 3 dan 17 ya jadi kalau teman-teman nonton video ini harus pakai suara ya teman-teman karena ini beda ya beda jawabannya ya antara slide dan sebenarnya itu beda kita lanjut nomor 13 nomor 13 ini apa teman-teman apa yang unik disini nah ini triknya teman-teman dia pengelompokan ya nomor 13 ini jadi 1 2 1 2 kita kelompokan 3 4 3 4 kita kelompokan 5 6 5 6 kita kelompokan berarti 7 8 7 8 cari ini 7 8 7 C ya bisa ya teman-teman ini pengelompokan ya nomor 14 nih ini kan sedikit nih nomor 14 kira-kira apa teman-teman 17 dengan 17 itu 0 17 dengan 15 itu min 2 15 dengan 11 min 4 11 dengan 3 min 8 ini berarti dikurang bilangan genap ya teman-teman jadi sama dengan berapa teman-teman ya E ya min 13 ya kita lanjut lagi nomor 15 nomor 15 ini kira-kira apa teman-teman ini kan agak banyak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 antara 95 dengan 6 kan jauh sekali ya teman-teman jadi coba kita langkah 1 95 dengan 80 itu berapa min 15 80 dengan 65 min 15 berarti ini min 15 juga teman-teman kita lihat jawabannya ya benar ya min 15 juga 50 ya 50 dan 24 A ya teman-teman bungkus A nah ini mana E ya jawabannya A ya teman-teman oke sekarang kita lanjut lagi nomor 16 nomor 16 itu apa yang unik teman-teman disini 13 angka 13 disini unik kenapa? karena disini 13 sangat banyak sekali coba kita langkah ya 13 13 berarti 13 yang mana teman-teman? ya coba kita lihat jawabannya yang B ya kan ini 13 13 ya teman-teman E ini 13 lagi B 13 ya yang keduanya tinggal min 5 min 5 min 5 bisa ya teman-teman bisa ya teman-teman coba sekarang ini bukan E ya teman-teman tapi ini B ya jadi ini slide-nya agak error ini teman-teman nomor 17 nomor 17 itu apa teman-teman? coba kita lihat 1 dengan 3 berarti dikali aja 3 dikali 1 3 3 kali 3 9 9 kali 3 27 27 dikali 3 81 berarti jawabannya apa teman-teman? 16 dan 81 ya C ya kita lihat jawabannya ini benar ini slide-nya benar ini ini teman-teman kalau sudah satu pola yang kita bisa nanti pola yang berikutnya enak teman-teman ya kita lanjut nomor 18 nomor 18 ini banyak teman-teman jadi apa kira-kira? kita langkahkan saja kalau banyak ingat kalau banyak kita langkah saja coba kita lihat jawabannya ya seperti ini ya teman-teman 32 sama 32 berapa? sama 32 lagi ini namanya direct bertingkat ya teman-teman coba lihat ini 8-nya tetap 8 8 8 nah triknya disini kita lihat yang di tengah 8 ada berapa? ada 2 antara B dengan E nah B dengan E kita lihat lagi disini yang bertingkat tadi ya 4 berarti 4, 8, 4 oke B ya teman-teman nomor nomor 21 disini teman-teman seharusnya nomor 19 ya ini jawabannya apa? ini kan banyak nih biasanya dia di langkah nah bener kan? dia di langkah ya teman-teman ini jawabannya 21 dan 20 A ya teman-teman bener gak? nah ini kan selainnya kan error lagi teman-teman ini seharusnya A ya oke 21 dan 20 teman-teman maaf ini seharusnya C ya teman-teman error lagi nih lanjut lagi ya sekarang nomor 20 nomor 20 ini apa teman-teman? kita lihat kita cek dulu kira-kira apa nih yang unik disini ya dia di langkah kan banyak ini angkanya teman-teman kalau dia banyak pasti di langkah 9 dan 16 itu apa teman-teman? C ya jawabannya apa? nah bener C yang oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk deret kalau untuk deret ini triknya kalau dari Tia Lopa Channel itu lihat angkanya pertama kita lihat angka yang unik nah setelah itu baru kita jumlahkan bagikan kurangkan atau di kalikan ya setelah itu baru ketemu biasanya deretnya tapi kalau angkanya ini sedikit barisannya biasanya dia tidak di langkah langsung saja satu persatu ya terus kalau dia tidak ada biasanya berlapis Fibonacci jadi kuncinya disini harus sering-sering berlatih ya teman-teman untuk soal deret saya harap teman-teman bisa memahami soal deret yang saya jelaskan tadi jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya harap teman-teman bisa lolos di CPNS 2021 saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati